Oke, sekarang kita akan membuat makro kata ulang supaya mempermudah kita mengetikkan kata ulang dengan menuliskan satu dan menekan tombol sebagai contoh disini kita gunakan alternate U jadi kita mulai dengan Microsoft Word yang kosong seperti ini kemudian pastikan bahwa developer sudah ada di dalam menu di atas biasanya paling akhir kalau belum maka anda aktifkan dulu file atau langsung dengan gunakan customize disini kemudian tambahkan jadi disini belum ada berarti kita harus customize ini more command kita klik kemudian akan muncul menu yang ada di dalam ini kita ambil yang customize ribbon kita klik kemudian yang developer ini biasanya ada beradaan mati kita nyalakan dengan centang seperti ini kemudian kita klik OK sehingga dia akan muncul developer nah untuk memulai merekod makronya maka kita klik developer menu kemudian kita mulai rekod makro tapi sebelum itu kita buat misalnya kata ulangnya adalah masih tentunya harusnya kita menulisnya kalau bahasa Indonesia itu masing-masing nah berarti dua kali untuk mempermudah itu maka kita mempermudahkan rekod makro untuk menuliskan kata yang kedua dengan ditambah dengan tanda strip dan seandainya dia dua huruf dua huruf seperti hurufnya berada di dua kata dan kata yang berada di tengah nah biasanya hurufnya kecil maka kita mulai dengan langkah kemudian kita assign disini kita ganti namanya dulu makronya menjadi kata ulang saya sambung saja kata tanpa baris bawah ulang kemudian kita mulai klik disini keyboard untuk nge-sign ya misalnya model ini saya sudah menulis tapi saya buat lagi saja ya kemudian disini kita tentukan bahwa kita menggunakan key nya alpu kita tekan alpu di keyboard alpu sehingga dia akan muncul alpu setelah alpu muncul kita assign nah kemudian akan ada current key adalah alpu kalau mau diganti tinggal diganti saja oke kita close kemudian kita mulailah gerakan yang akan kita gunakan untuk masing saya block dengan kontrol shift panah ke belakang kemudian saya tekan untuk meng-copy saya bisa gunakan dengan toolbar atau saya disini gunakan kontrol C kontrol C kemudian saya pindah dengan panah ke kanan dan kita tambahkan strip kemudian kita mulai dengan untuk mem-copy kita pakai kontrol V sehingga tulis lah ada spasi ada masing gitu ya masingnya urutnya besar supaya dia tidak ini saya pakai kontrol panah ke belakang mempercepat perpindahan kemudian saya pakai lagi setelah lagi saya menghilangkan tanda spasi kemudian huruf M nya saya ubah menjadi huruf ya kecil disini saya kati dengan lowercase kemudian saya kembali ke ujung akhir dengan kontrol panah kanan dan kemudian kita tekan spasi selesai kita kembali ke developer kemudian kita stop recording sehingga kita setelahnya kata ulang kita coba kata ulang ya misalnya kita menulis ini kata ulang yang gini rumah-rumah misalnya kita tulis saja rumah besar kemudian rumah lagi dengan mengangkat kontrol aku sudah berjalan disini dan bentuk makronya anda boleh bisa lihat disini visual makro visual basicnya yaitu bahwa kita punya yang namanya makro kata ulang ada makro satu kebetulan di makro kata ulang ini ini adalah sebuah gerakan yang kita lakukan dan direkam oleh Microsoft maka kita selesai sudah membuat makro kata ulang saya tutup di sini dan saya anda bisa juga menuliskan misalnya para penderita COVID-19 penderita COVID-19 dirawat di rumah-rumah di rumah-rumah yang telah disediakan ini saya menggunakan tadi untuk menulis rumahnya rumah kemudian alku sehingga dia sudah menjadi seperti itu sekian mungkin saya akan kembali selamat menikmati